Halo, kamu udah bahan yang kerjanya kelundungan doang. Gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di video kali ini, aku bakalan bawain alur cerita dari anime Kinsono Fairmail. Anime ini bercerita tentang seorang murid akademi sihir Ortigia bernama Alto Goldfield yang suatu hari terancam benai kelas. Jadi meskipun nilai mapelnya sempurna, tapi si Alto ini tuh gak bisa manggil familiar. Karena dia selalu gagal dan gak pernah berhasil buat melakukan sihir pemanggilan. Sampai akhirnya, Alto pun dikasih kesempatan terakhir untuk mendapatkan familiar atau dia bakalan gak naik kelas. Alhasil, Alto panik banget dong dan nemuin sebuah buku kuno di perpustakaan. Dan ternyata, sesuatu yang berhasil dia panggil itu benar-benar beda dari yang lainnya. Wah, kira-kira gimana ya kelanjutannya? Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komennya di channel ini. Biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. Terima kasih telah menonton! Gimana? Videonya keren banget kan? Ada yang baru nih dari Miss Fit Society. Yaitu desain terbaru Jolly Roger Mugiwara Pirates. Pasti ini kan yang kalian tunggu-tunggu? Sekarang beli kaos di Miss Fit Society bisa dapet banyak loh. Kamu bisa dapetin 4 stiker dan kemasan yang keren banget. Untuk kamu yang beli lebih dari satu, akan mendapatkan free gantungan kunci dan diskon 10.000 rupiah. Jangan lupa, kamu juga dapet free ongkir dan bisa COD ya. Sekarang kita hanya menyediakan kaos versi premium aja dengan ketebalan 24S dan tersedia dalam warna hitam dan putih. Untuk ukuran, ada dari S sampai 3 XL. Jadi buat kalian yang sering nanya ukuran jumbo, jangan khawatir. Kita juga punya kok. Nah kan, tunggu apa lagi? Yuk, segera check out sekarang juga. Linknya ada di deskripsi ya. Jangan sampai ketinggalan, karena slotnya terbatas hanya untuk 150 pembeli aja. Cerita diawali dan ditunjukkannya seorang siswa cowok yang lagi dimarahin sama gurunya. Dia adalah Alto Goldfield. Seorang murid yang pintar di semua mapel, tapi juga satu-satunya murid yang gak bisa memanggil familiar. Jadi, familiar itu adalah mahluk panggilan yang bisa diajak buat bertarung gitu, guys. Terus pada saat yang sama, tiba-tiba ada murid cewek yang ngedatangin dia. Cewek itu adalah Lilia Kudelfaid. Teman masa kecil Alto sekaligus teman sekelasnya. Gimana? Apa yang Pak Guru bilang? Yah, aku tetap akan gak naik kelas kalau besok gak bisa memanggil familiar. Ini adalah kesempatan terakhirku. Tapi si Alto-nya berusaha buat menangin Lilia dan langsung pergi ke Perpus buat nyari-nyari buku pemanggilan yang cocok untuk dia. Terus tiba-tiba aja ada sebuah buku besar yang jatuh pas di kepalanya Alto. Karena penasaran, akhirnya Alto pun ngebawa buku itu pulang dan nyoba-nyoba buat baca-baca buku tersebut. Namun karena bukunya udah kuno dan usang, dia jadi gak tau tentang makhluk apa yang bisa dia panggil dari buku tersebut. Dan karena udah gak ada pilihan lain, akhirnya Alto pun nekat buat melakukan ritual pemanggilan dari buku itu. Setelah selesai ngegambar lingkaran sihirnya, Alto langsung ngeucapin mantra sihir. Saat itu juga lingkaran sihir tersebut langsung bersinar terang. Alto pun kaget banget, karena ini adalah pertama kalinya dia direspon sama sihir pemanggilan. Saat itu juga asap hitam langsung mengepul dan memenuhi kamarnya. Lalu dibalik asap tersebut tiba-tiba muncul tanduk dan ekor iblis yang imut. Ternyata, makhluk yang berhasil disummon oleh Alto adalah si ekor iblis. Ngeliat hal itu, Alto pun langsung kaget banget dong. Dia pun langsung tersipu malu dan salting. Terus waktu iblis itu ngeliat ekspresi Alto yang malu-malu, dia pun langsung maju dan ngegodain Alto. Alto yang udah panik banget itu langsung gelagapan dan gak bisa ngapa-ngapain. A-anuh, tolong jadilah familiarku! Si iblis langsung kaget banget dong saat ngedengar permintaan Alto. Tapi pada saat itu juga, sebuah kekuatan sihir yang sangat besar menyelimuti tubuh iblis itu dan mengikatnya. Akhirnya Alto berhasil membuat kontrak dengan iblis tersebut. Dan gak pake babipu lagi, iblis tersebut langsung mencium Alto dan menguras semua kekuatan sihirnya. Hehehe, aku adalah permel si iblis. Kolekara yaro siku tanameyo? Galsukin sama? Kalo gitu pake baju dulu sana! Teriak Alto yang udah salting karena digodain mulu. Wah wah, ternyata si Alto ini kuat banget ya, Kisya. Dia masih bisa nahan godaan sukubu sekseh loh. Hehehe. Akhirnya setelah permel pake baju, Alto pun nanya kenapa kok iblis kayak dia bisa dipanggil sama Alto. Dan ternyata alasan Alto selalu gagal adalah karena kekuatan sihirnya yang terlalu besar. Terus permel juga ngomong kalo dia tuh udah tersegel di buku itu terlalu lama. Jadi begitu ada yang manggil dia dengan kekuatan yang besar, maka permel akan langsung muncul dan nurutin panggilan itu. Singkat cerita, akhirnya permel pun memutuskan buat nyembunyiin tanduk dan ekornya biar orang-orang tuh gak tau tentang identitasnya yang sebenarnya. Lalu, keesokan harinya, Alto pun langsung ngebawa permel ke depan gurunya biar dia bisa naik kelas. Tapi ya emang dasarnya sukubus, waktu di kelas si permel ini malah terus-terusan ngelendotin Alto dan minta dipangkuin di dalam kelas. Alhasil Lilia pun ngerasa cemburu dan kesel banget ngeliat tingkahnya permel itu. Kemudian saat pulang sekolah, Lilia yang udah gak bisa nahan emosinya itu langsung nantangin Alto buat duel sama dia. Dan bersyaratannya adalah yang kalah harus nurutin pelintah dari pemenangnya. Akhirnya duel buat ngerebutin Alto pun dimulai. Para murid yang ada di sana juga ikut nontonin pertandingan mereka. Lalu pada saat itu juga, Lilia langsung summon roh angin silpit untuk menyerang Alto dan Vermel. Dan tanpa pikir panjang lagi, Lilia langsung bersiap-siap untuk melepaskan serangan besarnya itu ke arah Alto. Tapi pada saat yang sama, Vermel langsung maju dan melindungi Alto dari serangan Lilia tersebut. Alhasil Vermel pun langsung terkena serangan Lilia dan telap. Tapi gak disangka, ternyata dia masih baik-baik aja dan gak terluka sedikitpun. Akhirnya, sekarang gantian Vermel yang menyerang Lilia. Tapi bukannya dia hajar atau gimana, si Vermel ini malah ngegeripin Lilia sampai dia tuh ampun-ampun dan gak berdaya. Alhasil Lilia pun nyerah dan kalah dalam duel tersebut. Terus Alto pun nyuruh Lilia buat berteman dengan Akur sama Vermel. Mereka berdua gak boleh berantem-berantem lagi. Aduh, kayaknya pertemanan mereka gak bakalan berjalan dan mulus deh. Si Alto pun cuma bisa pasrah aja waktu ngeliat kelakuan kedua cewek itu. Terus, kita diperlihatkan Alto dan Vermel yang lagi berangkat sekolah. Ini adalah hari pertama Alto naik ke kelas 2. Lalu tiba-tiba aja, ada seekor familiar naga yang ngamuk dan berlari ke arah Vermel. Namun ternyata Vermel bisa ngalahin naga itu hanya dengan satu jendekan jari aja. Setelah itu, mereka berdua pun mengikuti upacara tahun ajaran baru di awal sekolah. Tapi gara-gara kejadian tadi, si Alto dan Vermel semakin jadi pusat perhatian murid-murid. Terus akhirnya Alto pun sadar kalau para murid itu bukannya ngeliatin dia. Tapi mereka malah pada fokus buat merhatiin boba-nya Vermel. Walah, dasar cowok. Terus waktu pulang sekolah, si Lilia dan Vermel ini lagi-lagi berantem. Tapi tiba-tiba aja muncul dua orang kakak kelas yang ngedatengin mereka. Dan ternyata, naga yang terdipagi disentil sama Vermel itu adalah familiar dari bawahnya Rex. Makanya mereka berdua datang untuk nantangin Alto dan Vermel. Setelah itu Rex pun memaksa Alto buat minta maaf ke dia. Kalau enggak, dia bakalan ngasih pelajaran buat Vermel. Lupain sifatnya. Tapi badan dan mukanya itu seleraku banget. Ngedenger hal itu, Alto pun jadi kesel. Dia langsung maju dan pasang badan buat ngelindungi Vermel. Dan gak pake basa besi lagi. Saat itu juga, Rex langsung merintahin naganya buat menyerang Alto. Tapi dengan lembut, si Vermel ini langsung melukin Alto dari belakang dan nenangin dia. Terus tiba-tiba aja muncul sebuah lingkaran sihir berwarna emas di belakang Alto. Lalu, Alto pun langsung keluarin kristalnya dan menyerang naga tersebut. Bahkan si Rex pun sampai tergores oleh serangan Alto itu. Alah hasil Rex pun kalah dari Alto. Lalu sesampainya di rumah, Alto pun langsung ngasih tau Vermel buat gak bikin ribut lagi. Terus Alto pun ngejelasin ke Vermel kalau penyihirin negara itu terbagi dalam empat kelompok. Yaitu Gold Square, Silver Square, Bronze Square, dan para pelajar. Aku bayang jadi penyihirin yang lebih hebat dari itu. Aku bayang jadi Platinum Square. Jawab Alto bersemangat. Mendengar hal itu, si Vermel pun langsung melukin Alto. Kayaknya dia puas banget setelah tau ambisi Alto yang sangat besar. Tenang aja, aku pasti bakalan mewujudin mimpimu. Kesokan harinya, Vermel kelihatan kira-kira pika-pika. Terus muncullah dua orang murid yang ngedatangin mereka bertiga. Dia adalah Mark dan Cheryl, teman sekelasnya Alto. Gak lama setelah itu, Pak Guru datang dan ngabarin kalau Alto, Lilia, dan Cheryl dipanggil oleh kepala sekolah. Ternyata mereka bertiga adalah murid berprestasi pada tahun ini. Dan Pak Kepala Sekolah akan memilih salah satu dari mereka buat jadi perwakilan kelas dua. Untuk itu, Pak Kepala Sekolah bakalan ngasih mereka ujian khusus. Mereka bertiga ditugasin buat ngambil bunga peri yang ada di dalam hutan sebelum jam 6 sore. Dan siapapun yang berhasil ngebawa bunga itu bakalan jadi pemenangnya. Akhirnya mereka pun langsung otw ke hutan buat nyari bunga peri tersebut. Lalu Mark pun langsung ngelarin familiarnya yang berbentuk kumbang tanduk buat nyari bunga itu. Eh tapi, bukannya langsung nemu. Si Mark ini malah dimakan sama tanaman pemangsa. Alhasil, Cheryl pun harus repot-repot buat nyelamatin Mark. Gak lama setelah itu, mereka bertiga pun berhasil nemuin bunga peri tersebut. Namun, bunga itu ada di atas tebing tinggi yang dijaga oleh seekor anjing Cerberus. Akhirnya, Lilia pun kepikiran buat pakai posyen tembus pandang biar bisa ngelewatin anjing itu dan memetik bunganya. Tapi ternyata, cuma badannya aja yang tembus pandang. Baju sama pitanya masih tetap kelihatan jelas. Alhasil, mau gak mau, Lilia pun harus ngelepasin semua pakaiannya. Setelah itu, Lilia pun langsung maju buat ngambil bunga tersebut. Tapi tiba-tiba aja, Lilia kena masalah. Ternyata, kepala anjing Cerberus yang pilek tuh cuma dua aja, sedangkan yang satunya masih sehat walafiat. Namun, Alto langsung lari sihir api dan menarik perhatian Cerberus itu. Terus dengan kekuatan sihirnya, Vermel pun merapalkan mantra tidur buat ngeboboin anjing Cerberus tersebut. Lalu pada saat yang sama, Lilia pun lari ke atas tebing buat memetik bunga peri. Alhasil, Lilia pun berhasil mendapetin bunga itu dan dikasih ke Alto. Nih, buat kamu, aku kalah, kata Lilia. Sayangnya, bunga peri yang udah mereka dapetin dan sesapaya itu malah terbang ke tiup angin. Dan ternyata, bunga itu mendarat di tempatnya Cheryl. Akhirnya Cheryl pun jadi pemenang ujian itu dan terpilih sebagai perwakilan murid kelas 2. Lalu, diperlihatkan Alto dan Vermel yang lagi berangkat sekolah sambil makan traps. Lalu tiba-tiba aja, ada sekelompok penunggang naga yang lewat di atas mereka. Pemimpin kelompok tersebut adalah Chris Westland, seorang murid jenius yang terkenal saat kuat dan berbakat. Lalu tiba-tiba aja, muncul romongan Ossis yang pada lewat. Saat itu juga, para murid pun langsung bengong ngeliatin mereka, termasuk si Alto. Tapi waktu mereka pepasan, si Chris dan Vermel saling menatap dengan tajam. Kemudian sesampainya di rumah, Alto langsung mandi sambil mikirin para anggota Ossis tadi. Wah, emang mereka semua tuh keren banget ya? Kata Alto. Iya sih, anak-anak itu emang kelihatan beda. Jawab Vermel. Alto pun langsung kaget banget dong, karena tiba-tiba aja Vermel masuk pas Alto lagi mandi. Kayaknya Alto bakalan diselebeng-selebeng sama Vermel deh. Hehehe. Sementara di tempat lain, kita diperlihatkan si Rex yang lagi dimarahin sama Chris. Ternyata, si Chris ini kelakuannya buruk banget dan sukanya menindas yang lemah. Kayaknya dia nggak terima banget kalau anggotanya sambil dikalahin kayak gitu. Akhirnya, karena kesel Chris pun langsung mukulin Rex habis-habisan dan meluarin dia dari klub penunggang naga. Lalu keesokan harinya, Alto yang dengar kalau Rex masuk rumah sakit pun langsung datang buat ngejengukin. Si Rex yang ngeliat hal itu pun jadi salting dan malu-malu. Dia nggak nyangka kalau Alto bakalan peduli sama dia. Namun, bawahan Rex yang ada di situ langsung kesel dan marah-marah ke Alto. Ini semua salah kalian, tau? Gara-gara kalian bos jadi kayak gini. Akhirnya Alto pun diceritain semua masalahnya. Terus pas jalan pulang, Alto ini kayaknya udah kesel banget dan nggak terima sama perbuatan Chris itu. Lalu tanpa pikir panjang, Alto pun langsung mutusin untuk nantangin Chris duel. Kemudian pertarungan pun dimulai. Tampaknya si Chris ini yakin banget kalau dia tuh bisa ngalahin Alto dengan mudah. Saat itu juga, dia langsung ngesaman familiar naganya. Kalau tanpa malu-malu lagi, Alto pun ngecium Vermel dan nyalurin kekuatan sihirnya. Dan tanpa basa-basi lagi, Alto langsung menyerang Chris pakai kristalnya. Tapi serangan Alto itu bisa dihancurin dengan mudah pakai sihir fireball-nya Chris. Bahkan, Chris juga ngebalas serangan Alto itu dengan telap. Akhirnya Vermel pun pasang badan buat Alto dan menerima serangan tersebut. Ngeliat hal itu, Alto pun jadi khawatir dan berusaha buat nolongin Vermel. Namun si Vermel cuma senyum doang dan langsung ajakin Alto buat menyerang Chris habis-habisan. Saat itu juga, Alto pun luarin jurus kristalnya dan kekuatan yang lebih besar. Dan kali ini, Chris sama sekali nggak bisa menahan serangan itu. Tapi, tiba-tiba aja Chris meledakan diri dan menghilang. Ternyata dia udah naik di atas naga terbangnya. Kemudian dia pun mulai menyerang Alto dan Vermel dengan brutal. Bahkan mereka berdua nggak dikasih nafas sama sekali. Dia pun kembali menyerang Alto dan membabi buta. Namun, Vermel masih nggak menyerah dan terus melindungi Alto. Saat itu juga, dia langsung ajakin Alto buat nyiapin serangan ultimate-nya. Kemudian, dia pun langsung ngelarin fireball-nya bersamaan dengan serangan ultimate dari Alto dan Vermel. Dan nggak disangka, tiba-tiba aja Alto dan Vermel menghilang dari pandangan Chris. Ternyata, serangan itu cuma pengalihan aja. Dan tujuan Alto yang sebenarnya adalah mendekati Chris. Sambil digendong sama Vermel, mereka berdua pun menggunakan pecahan kristal itu untuk melompat ke tempat Chris. Dan dalam sekejap, Alto langsung ngarahin kristalnya tersebut ke leher Chris. Karena udah nggak bisa ngelawan lagi, akhirnya Chris pun mengaku kalah. Terus karena udah menang, dia pun jadi terkenal di antara para murid. Bahkan banyak anak-anak cewek yang mulai nidolain si Alto. Tapi gara-gara si Alto dikerubutin sama cewek terus, Lilia pun jadi cemburu parah dan marah banget. Lalu tanpa pikir panjang, Lilia pun langsung ngambil batu buat nyajar mereka semua. Terus pada saat yang sama, tiba-tiba gurunya Alto yang bernama Pak Obsidian datang. Alto Goldfield, bisa kita bicara sebentar? Tapi sebelum Alto sempat ngejawab, para murid cewek yang ada di sana pun langsung ngedatengin Pak Obsidian. Setelah itu, Pak Obsidian pun langsung pergi dari sana sambil dikerumulin murid cewek. Kemudian di tempat lain, tampaklah Chris yang lagi nyapu-nyapu halaman. Ngapain kamu nyapu-nyapu nggak jelas? Tanya Rex tiba-tiba. Kenapa? Yang kalahkan memang harus jadi pesuruh. Dan satu lagi, aku minta maaf. Jawab Chris. Rupanya setelah Alto menang, dia cuma minta satu hal kepada Chris. Alto pengen Chris minta maaf ke Rex atas penghinaannya kemarin. Ternyata setelah Chris minta maaf, Rex langsung lulu dan berniat buat balik lagi ke klub penunggang naga. Terus malamnya, si Alto yang lagi tidur pulas tiba-tiba dicium-cium sama Vermeel. Duh, udah kubilang jangan cium-cium aku sembarangan. Kata Alto malu-malu. Eh, tapi kan aku lagi pengen. Lagian kemarin kita bisa ngelain Chris gara-gara ini, kan? Tapi ciuman itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka. Walah, kamu gak usah khawatir kalau soal itu. Soalnya, aku suka banget sama kamu. Bisik Vermeel dengan ganas. Akhirnya, Alto pun cuma bisa pasrah aja dan ngebiarin Vermeel menyerang dia dengan brutal. Besok paginya, Alto yang udah dihisap sampai kering itu pun kelihatan loyo dan lesu. Sedangkan Vermeel malah kelihatan kira-kira dan pika-pika. Terus karena Alto masih kebayang sama ungkapan cinta dari Vermeel semalam, dia pun langsung nanyain hal tersebut ke Pak Obsidian. Tapi, Pak Obsidian ngasih tahu Alto kalau iblis kubus itu emang kerjaannya ngegodain penyihir cowok doang. Dan mereka tuh cuma suka sama energi sihirnya aja. Jadi gak mungkin banget kalau iblis kubus bisa jatuh cinta sama manusia. Setelah tahu tentang hal itu, Alto pun langsung kena mental. Dan saat lagi makan malam di rumah, dia jadi gak semangat sama sekali. Bahkan si Vermeel juga dicuekin habis-habisan. Vermeel san, apakah mau ada di sisiku cuma karena pengen energi sihirku doang? Tanya Alto dengan sedih. Terus dia pun ngejelasin kalau dirinya tuh emang butuh energi sihir buat hidup. Setelah itu, Vermeel pun langsung ngecium Alto lagi tanpa menghisap sihirnya. Saat itu juga, si Alto pun jadi salting. Dan akhirnya mereka berdua bagikan lagi. Lalu paginya, si Alto dan Vermeel ini kelihatan kinculong banget. Kayaknya setelah mereka saling jujur satu sama lain, hubungan mereka berdua jadi makin baik. Terus, kita diperlihatkan seorang murid cewek yang lagi dipanggil ke ruangannya sama Pak Obsidian. Terus, kita diperlihatkan sebuah suntikan dengan cairan biru ditahan Pak Obsidian. Setelah itu, tampaklah cewek tadi yang lagi membeku di kamarnya. dia kelihatan nggak sadarkan diri dan nggak berdaya. Dan dengan segera, gosip tentang kejadian tersebut pun mulai menyebar di antara para murid. Lalu di ruang Osis, si Nojir Yuga yang merupakan pakil ketua Osis kayaknya cukup memperhatikan kasus tersebut. rupanya cewek yang jadi korban itu adalah Emma Ebelein, seorang sisi kelas 4 yang merupakan penyihir Silver Square dan keahlian sihir S. Dia melaporkan kalau proses evakuasinya kemarin tuh memakan waktu sampai 2 jam karena tembok dan pintunya diselimuti oleh S yang sangat tebal. Ngedengar hal itu, si Noji pun langsung heran soalnya sihir S adalah tipe sihir yang paling boros menggunakan energi sihir. Dan jika S-nya sampai setebal itu, maka seharusnya hal tersebut udah diluar kemampuan penyihir tingkat Silver Square. Kemudian di saat yang sama, kita diperlihatkan Chris yang lagi bertarung sama Rex sampai babak belur. Tapi ada yang aneh sama Rex. Matanya kelihatan merah menyala dan gak biasa. Dia kelihatan udah gak berdaya dan babak belur karena udah dihiger sama Rex habis-habisan. Tapi kayaknya Chris juga sadar kalau Rex ini lagi kehilangan kendali. Rex pun langsung ngelurin kekuatannya lagi buat menyerang Chris dengan brutal. Tapi karena udah gak punya tenaga, akhirnya Chris cuma bisa pasrah aja. Dia berusaha buat nyadarin si Rex. Lalu pada saat yang sama, Alto Vermel dan bawahan Rex datang depet waktu. Rex yang ngeliat kedatangan mereka pun langsung kembali menggila dan berniat buat ngelawan Alto. Ngeliat keadaan Chris yang udah parah banget, Alto pun langsung kesel. Dia gak segan-segan lagi buat ngeladenin Rex yang lagi ngamuk. Kemudian, muncullah energi sihir gelap yang menyelimuti tubuh Rex. Vermel yang ngerasain energi sihir tersebut pun langsung kaget. Kayaknya dia tahu sesuatu tentang hal itu. Lalu pada saat yang sama, simbol familiar yang ada di tangan Alto juga ikutan bersinar terang. Akhirnya, mau gak mau, Vermel pun harus langsung bersiap buat turun tangan. Tapi belum sempat mereka ngapa-ngapain, tiba-tiba muncul seorang cewek berambut putih yang menghentikan mereka. Lalu dengan skill judgmental sword-nya, cewek itu berhasil ngalahin Rex tanpa perlawanan. Ternyata si cewek aku itu adalah Elena Kimberlite, sang ketua OSIS dari Akademi Ortikia. Kemudian, Elena pun langsung menghampiri Chris dan mengecek keadaannya. Tapi, bukannya khawatir atau gimana, si Elena ini malah ngatain Chris dengan dingin. Terus, Rex yang masih gak terima dengan kekalahannya itu pun masih berusaha buat menyerang. Tapi kayaknya badannya udah gak kuat lagi dan dia pun langsung bingsan. Chris yang udah panik banget segera berlari ke arah Rex. Lalu setelah ngeliat semua kejadian itu, Vermel keliatan termenung dan mikirin sesuatu. Tanpa basa-basi lagi, Elena pun langsung nanya ke Vermel tentang kekuatan yang menyelimuti Rex tadi. Kemudian, kita ditunjukkan Alto yang lagi ngebaca pemberitahuan ujian bronze. Tapi kayaknya, si Alto ini tuh gak bisa fokus karena dia masih kepikiran soal insiden kemarin. Namun, tiba-tiba aja Vermel pamit dan minta izin pulang duluan. Ngedengar permintaan Vermel yang gak biasa itu, Alto pun jadi sedikit khawatir. Akhirnya, mau gak mau Alto pun ngebelahin Vermel buat pulang duluan. Tapi dia masih ngerasa gak tenang dan kepikiran. Soalnya, Alto ngerasa kalau sikapnya Vermel tuh jadi aneh sejak kejadian kemarin. Setelah itu, tampaklah si Vermel yang lagi jalan sendirian. Dan tiba-tiba aja, dia ketemu sama Pak Obsidian. Terus, tanpa basa-basi lagi, Vermel pun langsung menuduhnya secara belak-belakan. Semua insiden itu pasti ulahmu, kan? Setelah ngedengar omongan Vermel itu, Pak Obsidian pun langsung terdiam. Kamu mau mengadukanku ya? Hah, sudah kubilang aku gak peduli. Tapi kalau kamu sampai menyentuh Alto, akan kuhancurkan jiwamu. Anjam Vermel sadis. Pak Obsidiannya pun langsung ketakutan, dong. Tapi gak disangka, ternyata setelah itu dia malah senyum-senyum dan kesenangan. Rupanya, Pak Obsidian ini sudah sadar sama identitas aslinya Vermel. Dan saat itu juga, dia langsung menyerang Vermel sambil menyuntikkan cairan misterius kepadanya. Vermel yang kaget dengan serangan dadak itu pun terlambat buat bereaksi. Alah hasil, dia pun terkena cairan tersebut dan mulai berubah. Sedangkan di tempat lain, Lelia malah enak-enakan sama Alto sambil nampel-nampelin bubanya. Alto yang risih sama sikapnya Lelia itu langsung berusaha buat nolak. Terus pada saat yang sama, tiba-tiba aja simbol familiar yang ada di tangan Alto kembali bersinar. Lalu, muncullah aura hitam dari simbol tersebut. Dan dari arah elemen sekolah, terdengar suara ledakan besar. Kemudian, Alto pun langsung kepikiran sama Vermel. Dan saat itu juga, para anggota OSI serta murid-murid yang lain pun ikut merasakan sihir hitam yang menyebar di sekolah. Lalu dengan cepat, Alto pun langsung lari buat nyariin Vermel. Begitu juga dengan Elena. Dia langsung gercep menuju ke TKP. Tapi sebelum sampai ke sana, tiba-tiba Elena dijegat sama sesuatu. Dan tampaknya itu adalah sikigami milik Pak Obsidian yang sengaja menghalangi Elena. Akhirnya, mau gak mau Elena pun harus berhadapan dengannya. Sedangkan di tempat lain, tampaknya Vermel bener-bener udah berubah dan lepas kendali. Bahkan dia juga udah bertransformasi ke wujud iblisnya. Dan hanya dengan satu ayunan tangannya, Vermel bisa menciptakan kerusakan yang sangat besar. Pak Obsidian pun kayaknya kuas banget setelah ngeliat kekuatan Vermel yang overpower itu. Lalu pada saat yang sama, Alto dan Lelia juga sampai di tempat itu. Terus setelah ngeliat kondisi Vermel yang lagi ngamuk dengan wujud iblisnya, mereka pun jadi panik. Saat itu juga, Pak Obsidian langsung ngomong dan belak-belakan kalau semua kejadian yang menimpa para murid adalah ulahnya. Ternyata, selama ini Pak Obsidian udah ngelakuin penelitian diam-diam tentang hal itu. Dia berusaha buat ngebuah cairan dengan campuran energi iblis yang bisa naikin kekuatan penggunanya sampai berkali-kali lipat. Dan cairan tersebut yang selama ini udah disuntikin ke anak-anak Silver Square. Maka dari itu mereka pun jadi menggila dan ngeluarin kekuatan iblis kayak Rex. Setelah ngedengar semua hal tersebut, Alto pun langsung kaget banget dong. Bahkan dia sampai gak bisa ngomong apa-apa lagi. Terus karena udah gak tahan, jantung Alto pun berdetak semakin kencang. Kayaknya dia emosi banget ngeliat tingkahnya Pak Obsidian yang bener-bener bikin marah. Kemudian, Alto pun teriak dan ngeluarin energi sihirnya. Dan pada saat yang sama, Vermel juga berontak dan mutusin rantai pengikat yang dipegang sama Pak Obsidian. Lalu tanpa pikir panjang, Vermel langsung maju buat menyerang Pak Obsidian. Namun dengan cepat, Alto langsung bergerak buat menghalanginya. Alhasil, Alto pun terkena serangan Vermel tersebut dan telak. Terus, saat itu juga Vermel langsung keinget sama kenangannya dulu waktu dia masih tersegel di dalam buku. Di sana keadanya tuh bener-bener sunyi dan gak ada apa-apa. Dia pun ngerasa kesepian. Sampai suatu saat, Vermel nemuin sebuah gerbang cahaya dan itu adalah Alto yang udah ngebebasin dia. Kemudian setelah itu, Vermel pun langsung sadar kalau dia tuh udah menusuk Alto. Lalu karena ngerasa bersalah dan sedih banget, akhirnya Vermel mulai jadi makin ngamuk dan tubuhnya berubah jadi tambah besar. Dia pun langsung berusaha buat nyerang Pak Obsidian lagi. Tapi, dengan sisa tenaganya tiba-tiba Alto langsung membeluk Vermel dan nenangin dia. Seketika itu juga Vermel langsung tersadar dan balik kewujud manusianya. Alto yang udah paham sama keadaannya Vermel itu langsung nenangin Vermel dengan lembut. namun tiba-tiba tiba-tiba aja Alto terjatuh. Kayaknya dia udah kehabisan banyak darah dan gak sadarkan diri. Dan saat itu juga, Vermel langsung nyium Alto sambil nyembuhin dia. Lalu dalam sekejap, tubuh Alto yang berlubang itu langsung sembuh sepenuhnya. Bahkan gak ada sedikitpun bekas luka di dada Alto. Jadi ini yang bisa iblis asli lakukan? Teriak Pak Obsidian yang tiba-tiba menggila. Tampaknya, Pak Obsidian tuh benar-benar terobsesi dan pengen banget punya kekuatan iblis. Terus tanpa pikir panjang lagi, dia pun langsung nyuntikin cairan eksperimennya ke tubuhnya sendiri. Lalu pada saat itu juga, tubuh Pak Obsidian langsung dipenuhi gelembung-gelembung hitam dan dia pun berubah wujud menjadi iblis. Dan tanpa basa-basi lagi, si Vermel pun langsung ngalahin Pak Obsidian yang banyak bacot itu dengan satu pukulan. Pak Obsidiannya langsung kaget dong. Dia gak nyangka kalau iblis buatannya itu bakalan langsung kalah. Terus karena udah ketakutan, Pak Obsidian pun langsung kabur dan terbang ke langit. Untungnya, saat itu Chris udah sampai di sana dan langsung menyerang Pak Obsidian pakai fireball-nya. Lalu udah yang cepat, Vermel segera nyelesain Pak Obsidian dengan tinjunya. Saat itu juga Pak Obsidian langsung kao dan iblis buatannya pun menghilang. Kemudian, tampaklah Alto yang udah siuman. Kayaknya kondisinya Alto saat itu udah pulih sepenuhnya. Lalu dengan panik, Lilia pun langsung berlari dan mulukin Alto. Namun, si Vermel yang ngerasa bersalah sama Alto itu cuma bisa diem aja dan gak berani ngedeketin Alto. Sedangkan di tempat lain, si Kigami yang menyerang Elena juga ikutan menghilang. Akan tetapi, si Kigami itu bilang kalau mereka tuh pasti akan bertemu lagi. Lalu singkat cerita, Alto yang udah selesai diperiksa dokter langsung nyariin Vermel yang lagi menyendiri. Alto yang ngerasa kalau Vermel tuh jadi dingin banget langsung berusaha buat mencairkan suasana. Tapi kayaknya, Vermel bener-bener ngerasa bersalah dan sedih banget. Dan dengan sedih, dia pun ngomong kalau kemarin jantungnya Alto tuh udah rusak. Terus, Vermel pun mentransfer jantung iblisnya ke Alto. Dan sekarang, kalau Vermel meninggoy, maka Alto juga akan meninggoy. Begitu pula sebaliknya. Ngedenger hal tersebut, Alto pun langsung nangis dan marah-marah. Vermel, San, kenapa kamu melakukan hal ini? Kamu kan iblis. Harusnya umurmu tuh jauh lebih panjang dariku. Dan karena aku, kamu harus mati layaknya manusia. Kata Alto dengan sedih. Lalu setelah kejadian itu, Vermel sama sekali nggak mengatakan apa-apa. Lalu sejak saat itu, Alto harus sering-sering menyerap mana Vermel untuk jantungnya. Akan tetapi, sekarang si Vermel tuh jadi jarang banget buat ngomong sama Alto. Bahkan, dia tuh kelihatan lebih dingin dan pendiam. Alto yang rasa nggak nyaman dan keadaan itu pun berusaha buat memperbaikinya. Ternyata si Vermel ini tuh berencana buat ngumpulin mana yang dia hisap dari Alto dan mengubahnya menjadi mana iblis. Terus, dia berniat buat ngembaliin semua mana itu ke jantungnya Alto. Nah, setelah itu, Vermel tuh mau masuk lagi ke dalam buku dan ninggalin Alto. Soalnya si Vermel ini tuh mikir kalau dia tuh udah nggak bakalan bisa menjalani hidup normal lagi bareng Alto. Kemudian, tanpa pikir panjang, Alto pun langsung mengcium Vermel. Namun, waktu Vermel sadar kalau Alto nggak menghisap mananya, dia pun langsung terdiam dan kaget. Vermel san, kamu itu adalah familiarku. Kalau kamu nggak ada di sisiku, aku bisa repot tau. Kata Alto dengan jantan. Tapi setelah itu, si Alto-nya pun langsung malu sendiri dan kabur dari sana. Terus, Vermel yang masih kepikiran sama ciumannya Alto tadi jadi tersipu malu. Karena, itu adalah pertama kalinya Alto yang menjadulkan buat nyumin dia. Terus, di episode tujuh kali ini, tampaklah para muri cewek yang lagi gelau gara-gara Pak Obsidian ditanggap polisi. Sedangkan para muri cowok kelihatan sedih banget karena Vermel udah nggak pernah muncul di sekolah. Ternyata setelah kejadian kemarin, si Vermel tuh emang minta waktu buat menyendiri. Alhasil, beberapa hari ini si Alto pun jadi sering ke sekolah sendirian. Terus, karena khawatir sama Vermel, akhirnya Alto pun kepikiran buat ngebeliin dia camilan biar moodnya jadi makin bagus. Sedangkan di sisi lain, tampaklah si Vermel yang lagi ngegalau di pinggir pantai. kayaknya si Vermel ini tuh masih kepikiran sama kejadian kemarin dan belum bisa nyilangin rasa bersalahnya. Tapi tiba-tiba aja Lilia muncul sambil negur dia. Kayaknya Lilia tuh emang sengaja ngedatengin Vermel buat nenangin dia biar nggak gelau lagi. Emangnya kamu nggak takut sama aku? Aku kan iblis yang ditakutin sama manusia. Tanya Vermel. Hah? Dasar bodoh? Buat apa aku takut sama kamu? Ras itu nggak penting tau. Yang penting tuh gimana perasaanmu ke Alto. Jawab Lilia. Setelah itu Vermel pun langsung tersadar dan nggak gelau lagi. Kemudian, Alto yang udah pulang ke rumah sambil ngebawain camilan langsung nyariin Vermel. Si Vermel yang habis diceramain sama Lilia itu segera ngeluapin semua perasaannya ke Alto dan ngomong jujur sama dia. Hah? Alto? Setelah ngedengar ucapanmu kemarin, sebenernya aku takut kalau kejadiannya waktu itu terulang lagi. Tapi aku ingin terus tinggal bersamamu. Kata Vermel berkaca-kaca. Hah? Yo kata... Vermel-san, kau boleh minta apa aja ke aku. Semuanya pasti akan kusahkan. Kata Alto sambil nawarin camilan yang dibelinya. Gisu... aku mau kisu-kisu. Ya Vermel sambil langsung nuburkin si Alto. Akhirnya dengan malu-malu si Alto pun nurut dan ngabulin permintanya Vermel itu. Terus besok paginya sikap Vermel udah kembali normal kayak biasanya. Bahkan si Alto juga udah nyiapin baju seragam buat Vermel. Tapi karena emang bebanya Vermel itu gak kaleng-kaleng akhirnya kancing bajunya pun gak bisa ditutupin. Hah... aku pasti bakalan diceramain pak guru lagi nih. Keluha Alto pasrah. Terus di tempat lain kita ditunjukin dua orang misterius yang lagi telponan dengan seseorang. Dan di sekelilingnya tampaklah orang-orang kuil yang udah pada terkeletak gak berdaya. Dan tampaknya mereka berdua ini ada hubungannya dengan insiden kemarin. Lalu tiba-tiba aja salah satu orang kuil yang masih selamat berusaha buat menyerangnya. Tapi dengan cepat orang kuil tersebut langsung kelempar dan kalah. ternyata kedua orang misterius itu adalah penyihir Platinum Square yang bernama Heliodor dan Lolite. Kayaknya mereka ini tuh emang lagi merencanakan sesuatu dengan para konspirator lainnya. Sedangkan di akademi para murid-murid cowok langsung pada nangis bahagia karena mereka bisa ngeliat Vermel lagi. Bahkan kali ini mereka bisa puas ngeliatin Vermel yang lagi pake baju seragam seksoy. Tapi ada juga sebagian murid cowok yang keliatan depresi berat. Dan ternyata mereka adalah orang-orang yang lebih suka sama outfit Vermel yang dulu. Aduh-duh dasar cowok banyak maunya ya. Alto yang baru nyadar kalau bentar lagi ujian keliatan agak panik. Soalnya beberapa hari ini dia tuh cuma fokus sama masalahnya Vermel aja dan sama sekali gak belajar apa-apa dari kemarin. Terus waktu istirahat si Vermel ini langsung ajakin Alto buat mojok di sekolahan. Dan tanpa malu-malu lagi Vermel pun langsung nyerang Alto kayak biasanya. Akhirnya karena Alto udah keburu malu dan panik dia pun nurutin kemauannya Vermel buat kisu-kisu. Dan kayak biasa setelah diservis sama Alto si Vermel ini jadi keliatan makin kira-kira dan pika-pika. Tapi tiba-tiba aja murid-murid di kelas Alto seketika jadi ribut. Dan ternyata itu semua karena para anggota OSIS yaitu Elena, Jessica, dan Sinoji datang ke kelas Alto. Syukurlah kalian udah bersama. Alto Goldfield atas kemenanganku sebagai ketua OSIS aku menahanmu. Mohon kerjasamanya. Kata Elena tiba-tiba. Saat itu juga Alto Vermel dan Lelia langsung kaget dong. Mereka gak nyangka kalau Alto bakalan ditangkep sama OSIS. Kemudian sesampainya di ruang OSIS Alto berusaha untuk tetap tenang dan nyembunyiin identitasnya Vermel. Terus si Elena ini juga ngejelasin kalau insiden kemarin masih jadi misteri. Makanya si Elena ini butuh banget info dari Alto buat menyelidiki kejadian tersebut. Setelah ngedengar hal itu Alto pun ngerasa agak legah karena ternyata si Elena tuh masih belum tahu kalau Vermel adalah iblis. Tapi kayaknya Elena masih curiga sama Alto dan mulai bertanya lagi. Coba gue ganti topiknya. Apa ada hal yang kamu rahasiakan dari kami? Tanya Elena dengan wajah serem. Namun sebelum ngejawab apa-apa Jessica dan Sinoji langsung gercep buat bersiap menyerang Alto dan Vermel. Akhirnya karena nggak bisa ditutupi lagi Alto pun jujur dan ngasih tahu Elena kalau Vermel itu sebenarnya adalah iblis. Ngedengar hal tersebut Jessica dan Sinoji pun langsung kaget dong bahkan mereka kelihatan ketakutan. Tapi bukannya ikutan takut si Elena tuh malah senyum-senyum setelah tahu tentang Vermel. Singkat cerita Alto pun nyeritain semua kejadian kemarin dengan detail. Bahkan dia juga ngomong kalau Vermel tuh udah ngasihin jandung iblisnya ke Alto. Vermel memang iblis tapi dia bukan iblis jahat. Kejadian kemarin juga bukan salahnya. Kalau keberadaanku dan Vermel memang mengancam aku siap buat dikeluarin dari akademi ini. Kalau kalian berani macam-macam sama familiarku aku nggak akan tinggal diam. Kata Alto dengan serius. Kemudian Elena pun ngejelasin kalau Alto tuh salah paham. Soalnya mereka sama sekali nggak berniat buat ngeluarin Alto ataupun ngelaporin dia ke guru. Terus tanpa basa-basi lagi Elena pun langsung nawarin Alto buat bergabung ke OSIS. Tapi kayaknya si Alto ini tuh sebenarnya nggak pengen buat gabung ke OSIS. Sayangnya dia tuh nggak punya pilihan lain. Akhirnya mau nggak mau Alto pun setuju buat gabung ke OSIS. Setelah itu Alto pun diajakin rapat sama Elena buat nyebahas tentang makhluk misterius yang sempat dilawannya kemarin. Dan ternyata makhluk tersebut adalah gelom dewa yang tercipta dari kertas. Namun jejak sihir yang ada pada potongan kertas itu benar-benar asing. Mereka semua sama sekali nggak pernah ngeliat sihir yang kayak gitu. Bahkan para penyelidik spesialis pun nggak bisa mengidentifikasi sihir tersebut. Kemungkinan besar musuh kita adalah Platinum Square kata Elena. Setelah ngedaar hal tersebut semua anggota OSIS pun jadi kelihatan tegang. Scene pun berganti. Kita diperlihatkan Ayoled dan Heliodor yang lagi menemui Kohakumia di markasnya. Sepertinya si Kohakumia ini adalah penyihir Platinum Square yang ngedaliin golem dewa kemarin. Lalu tampaklah seekor makhluk serem yang ada di dalam tabung. Kayaknya mereka ini lagi melakukan percobaan untuk ngebikin iblis. Terus setelah ngecegah adan makhluk aneh itu si Ayoled dan Heliodor pun langsung pergi. Tapi sebelumnya Ayoled sempat ngambil fotonya Alto dan Vermeil. Sepertinya kali ini target mereka adalah si Alto. Sedangkan di sisi lain kita diperlihatkan Alto yang lagi mimpi. Dan di dalam mimpinya tersebut Alto melihat seorang bocil perempuan yang lagi nangis. Di belakang bocil itu tampaklah pemandangan kota yang hancur. Terus kadang ngerasa kasihan Alto pun mencoba buat nolongin bocil tersebut. Tapi tiba-tiba aja Alto berpindah tempat. Kali ini Alto ada di dalam sebuah ruangan yang berantakan. Dan di dalam ruangan itu ada seorang cewek misterius berjubah putih. Di hadapanmu ada dua jalan. Yang satu adalah jalan kebenaran yang membawa kebaikan untuk manusia. Sedangkan yang satunya adalah jalan egois yang penuh kehancuran. Mana yang akan kamu pilih? Tanya cewek itu sekali lagi. Namun sebelum Alto ngejawab, tiba-tiba aja dia udah kebangun dari mimpinya. Lalu keesokan harinya, ujian bronze pun dimulai. Alto, Verme, Lilia, dan yang lainnya langsung bergegas menuju lokasi. Ujian pertama mereka adalah ujian praktik sihir. Kemudian sesampainya di aula ujian tersebut, tampaklah murid-murid dari sekolah lain yang juga udah pada berkumpul di sana. Dan pada ujian praktik tersebut, mereka harus mentransfer mana ke api yang ada di dalam kristal sihir. Semakin besar api yang tercipta, maka akan semakin besar pula mana yang harus disalurkan. Jadi, intinya tujuan ujian kali ini adalah untuk menilai kualitas dan kuantitas sihir para siswa. Kayaknya mereka semua mikir kalau ujian kali ini cukup gampang. Tapi lain halnya dengan Alto, dia malah jadi makin tegang dan waspada. Alto ngerasa kalau ujian kali ini nggak mungkin sesederhana itu. Dan benar aja, saat ujiannya dimulai, hampir semua murid yang remehin ujian itu nggak lolos. Bahkan mereka sama sekali nggak bisa ngebuat api yang ada di dalam kristal itu bereaksi. Sampai akhirnya Lilia pun dapet giliran buat maju. Saat itu juga dia langsung ngesamun Sylvie. Dan tanpa babi bu lagi, Lilia pun segera memfokuskan mananya ke dalam api tersebut. Api itu langsung berkobar dengan ganas. Falangsiang ngeliat hasil ujian Lilia tersebut tampak puas. Karena akhirnya ada orang yang bisa lulus di ujian itu. Kemudian ada seorang murid dari akademik sihir lain yang kelihatannya sok-sokan banget. Ternyata benar, kekuatan sihir cowok tersebut emang lumayan. Bahkan apinya juga bisa berkobar kayak Lilia. Hmm, sebenarnya aku berharap lebih. Kalau cuma segini sih aku agak kecewa. Jawab Falangs. Kayaknya dia menaruh ekspektasi yang cukup tinggi pada akademik Ortigia. Hingga akhirnya giliran Alto pun tiba. Namun si Alto gak langsung masukin mananya. Dia malah muter-muter dulu buat ngecek kristal tersebut. Ngeliat tingkahnya si Alto itu, Falangs pun jadi tertarik sama dia. Ternyata dia sadar ya. Batin Falangs. Rupanya ujian kali ini gak cuma buat ngetes kualitas dan kuantitas mana aja. Tapi juga penglihatan dan kemampuan penyihir untuk menguraikan formula sihir. Jadi di dalam kristal sihir tersebut terdapat beberapa formula sihir untuk menyalurkan mana ke dalam api. Dan ketika Alto nyalurin mananya api yang ada di dalam kristal itu pun langsung berkobar dan berubah warna menjadi perak. Saat itu juga semua murid dan para pengawas ujian pun kaget. Mereka gak nyangka kalau warna apinya bisa berubah kayak gitu. Bahkan kristal sihir itu pun sampai pecah berkeping-keping karena gak bisa nahan kekuatan Alto. Setelah itu Alto dan yang lainnya pun istirahat makan siang. Lah aku gak nyangka kalau tadi kristalnya bakalan hancur kata Lilia. Iya sekarang Alto tinggal berusaha buat ujian tertulis aja jawab Vermeil. Terus singkat cerita si Vermeil pun minta di selebew-seleb dulu sebelum ujian dan karena gak bisa nolak akhirnya Alto pun nurutin dia. Lalu pas mau jalan ke ruang ujian tiba-tiba Alto papasan sama cowok nyebelin yang tadi ngijakin masih lagi Ayolette pun langsung musuk perut cowok itu dan ngambil kartu ujiannya. Tampaknya kali ini Alto bener-bener dalam bahaya. Sampai akhirnya ujian tertulis pun akan dimulai. Alto yang kebanyakan mainan sama Vermeil itu hampir telat masuk. Terus karena familiar gak boleh ikutan akhirnya Alto pun masuk ke tempat ujian sendirian. Lalu tiba-tiba aja si Ayolette muncul dan duduk di samping Alto Terus tampaklah Alto yang lagi ngebaca soal ujian dengan teliti kayaknya dia sama sekali gak kesulitan buat ngerjain ujian tersebut tapi pas Altonya nengok ke arah Ayolette dia pun kaget banget dong karena si Ayolette ini malah bobo dengan santainya namun pas ujian hampir selesai si Ayolette tiba-tiba bangun dan nyelesain semua ujian tersebut dalam sekejap bahkan dia juga sempat komentari jawaban Alto yang terlalu rinci tapi gak lama kemudian tiba-tiba ada laporan kalau mereka nemuin seorang mayat kayaknya itu adalah mayat dari murid yang udah dibunuh sama Ayolette tadi lalu tanpa basa-basi lagi Ayolette pun langsung mengolong batunya yang berbentuk benteng para pengawas ujian disana langsung panik bahkan si Vermel pun bisa ngerasain kekuatan Ayolette yang mengancam itu dengan cepat Vermel segera ngodein Alto buat menyerang Ayolette bersamanya tapi kayaknya kekuatan mereka tuh masih belum cukup buat nandingin Ayolette saat itu juga Ayolette langsung nyiptain medan sihir yang sangat besar sehingga orang-orang tuh gak bisa masuk dan ikut campur dalam pertarungan mereka Alto Vermel dan Valance pun mencoba buat menghentikan Ayolette tapi kekuatan Ayolette yang mengerikan itu ngebuat Alto dan yang lainnya jadi gak berdaya dalam sekejap mereka semua pun berhasil dikalahin sama Ayolette bahkan Vermel pun udah gak bisa apa-apa lagi dan ditangkep sama Ayolette Alto yang ngeliat kondisi Vermel itu pun jadi marah dia langsung menyerang Ayolette dengan aura sihir keemasan dan perak yang bener aja dengan mudah dia bisa ngancurin golem batu yang nanggep Vermel sayangnya Alto gagal waktu mau menyerang Ayolette dan langsung ditusuk sama kesatria hitam yang udah disamon olehnya alhasil Alto pun jadi kalah dan terluka parah namun di saat yang tepat tiba-tiba aja ada sebuah cahaya yang nyelamatin Alto ternyata cahaya itu berasal dari buku sihir yang dulunya menyegel Vermel lalu muncullah seorang penyihir misterius berjubah putih yang dulu pernah datang ke mimpinya Alto dia pun ngomong kalau dulu si Vermel sendiri yang minta body cycle ke dalam buku tersebut akhirnya penyihir itu pun langsung membawa Alto buat melihat masa lalunya Vermel dia minta Alto buat menerima masa lalunya Vermel dan mematahkan rantai yang mengikat kekuatannya karena sebenarnya si Vermel itu punya trauma yang membuat dia jadi gak bisa ngeluarin semua kekuatannya dengan maksimal lalu disana Alto melihat Vermel waktu masih kecil rupanya dulu Vermel itu tinggal bersama suster dan para anak-anak yatim piatu di sebuah gereja tampaknya mereka hidup dengan damai dan bahagia tapi sayangnya pada saat itu para manusia masih memiliki ketakutan yang berlebihan terhadap iblis dan suatu saat secara ngesengaja si Vermel ini ketauan di batu dan diburu oleh semua orang suster dan anak-anak yang lain pun berusaha buat ngelindungi Vermel terus karena gak ada pilihan lain mereka semua pun nyuruh Vermel buat kabur sendirian Vermel yang ketakutan itu cuma bisa nurut dan lari dari sana tapi di tengah jalan Vermel kepikiran buat nyerahin dirinya aja supaya suster dan anak-anak yang lain tuh gak disakitin sama para penduduk sayangnya itu semua udah terlambat ketika Vermel sampai di gereja suster dan anak-anak yang lain udah meninggoy dan digantung di atas pohon Vermel yang ngeliat hal itu pun langsung kena mental dan tanpa pikir panjang si Vermel ini pun langsung ngamuk dan ngehancurin kota itu sendirian tapi setelah dia sadar sama perbuatannya tersebut Vermel pun langsung menangis dan menyesal kayaknya dia gak berniat buat alhasil si Alto pun langsung melukin Vermel dan ngomong kalau dia bisa nerima Vermel dengan semua masa lalunya bahkan Alto juga janji bakalan melindungi Vermel dengan sekuat tenaga terus setelah itu Alto pun langsung ngungkapin perasaan cintanya ke Vermel dia janji gak bakalan ninggalin Vermel sendirian lagi nah berkat simpati dan kasih sayang yang diberikan sama Alto akhirnya Vermel pun bisa melepaskan rantai yang mengikat dirinya dia berhasil berdamai dengan masa lalunya sendiri sedangkan Ayolet yang dari tadi merhatiin mereka langsung jadi makin semangat dia bersiap buat ngeharipin Alto dengan serius dan tanpa babibu lagi Ayolet langsung merintahin kesatria yang disamun olehnya untuk menyerang Alto tapi dengan kombo epik dari Alto dan Vermel mereka berdua pun berhasil ngalahin kesatria tersebut Ayolet langsung kelihatan kesel wajahnya pun berubah jadi sadi sambil ngeluarin aura sihir yang nyeremin tapi sebelum dia sempet ngeluarin serangannya tiba-tiba Heliodor muncul dan ngajakin Ayolet buat pulang karena ternyata di luar tuh udah banyak orang yang berkumpul buat nangkepin mereka akhirnya mau gak mau Ayolet pun cuma bisa nurut namun sebelum pergi dia tuh sempet ngomong ke Alto kalau lain kali dunia tuh pasti akan balik buat bertarung lawan Alto lagi setelah itu mereka berdua pun menghilang lalu si penyir misterius yang dulu menyegel Vermeel itu langsung meminta Alto buat ngejagain Vermeel dan di saat itu juga penyir tersebut langsung mematahkan medan sihir di sana dan menghilang Vermeel yang melihat kepergian si penyir tersebut langsung kelihatan sedih tapi si Alto langsung tersebut menghibur Vermeel kemudian singkat cerita beberapa waktu pun berlalu tambaklah Alto yang lagi latihan gelut sama Jessica dan Chris tapi meskipun kekuatan sihir Alto cukup kuat namun kemampuan fisiknya tuh masih bener-bener lemah alhasil Alto pun malah dijadiin bulan-bulanan sama Chris tapi meski begitu si Alto ini masih gak menyerah dia bener-bener berusaha buat jadi kuat agar bisa melindungi Vermeel dari segala hancaman terus malamnya kita diperlihatin Alto yang kayaknya udah gak malu lagi sama Vermeel bahkan sekarang si Alto ini tuh udah jauh lebih agresif buat main selebel sama Vermeel terus keesokan harinya tampaklah Elena yang ngajakin Alto dan para anggota OSIS lainnya buat ngadain rapat rupanya dia tuh mau kasih kabar kalau kemungkinan besar kedepannya mereka bakalan menghadapi masalah yang jauh lebih rumit bahkan bisa-bisa mereka harus berhadapan dengan platinum square maupun pihak militer namun kayaknya para anggota OSIS tuh udah gak takut dengan semua risiko tersebut si Altonya juga keliatan pede banget buat berhadapan dengan platinum square maupun pihak militer kemudian setelah itu kita diperlihat Kalilia dan yang lainnya yang lagi kesenengan ternyata mereka semua tuh berhasil lulus dari ujian bronze kemarin sedangkan si Alto dan Vermel malah lagi asik main selebeu-selebeu di halaman sekolah nah inilah akhir dari anime Ginsono Vermel versi koceng rebahan tapi kayaknya petualangnya Alto dan Vermel tuh bakalan lanjut ke season 2 deh gimana menurut kalian moga-moga aja di season 2 nya jangan lupa buat subscribe like dan komen di video ini di video selanjutnya bye-bye